Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lagi ngerakit BFA 244 Orang Kalimantan nih Disini saya Apa nih mau bahas kerangkasnya dulu Ini namanya ada kering Ini kerangkas Fabri Dia peruntukan M200 bisa 244 bisa Fabri 180 bisa Sebenernya inteknya dia ke dalam Kedalam bodi tetap Cuman ini kami custom Jadi tampilan Karbunya keluar Nanti kita bahasnya ya Sekarang saya mau bahas Kopling Ini kopling Rimas CM5 Ininya Mangkoknya Rpaya DRT Disini saya Pake 2968 Kenapa saya pilih berat Karena emang Sesuai power gede Ya Brimshacknya harus berat Jadi Apa ini saya mau bahas Ini saya mau masalah tutup kopling Jadi pemasangan tutup kopling Mau dia Grimas Atau Ship Atau Polini Atau Vespamania Semua sama Lucis ini Maju mundur Maju mundur Saya buka ya Ini tutup kopling Siap Nih Kemudian Gregy Kita buka Oke Oke Ada di sebelumnya Video sebelumnya Saya udah bahas Masalah Masalah ini Ya Tidak Turun Ini Poy Mau bahas Masalah Nih Jadi Kalau masang Tutup kopling Gregy Seperti ini Ini kan Kasusnya Dia harus pake Paking aluminium Karena Kalau kita tutup Begini Dia udah mentok Berasa mentok Disini Mentok Jadi Dia harus Ditambahin Pakein kopling Saya ambil dulu Ya Ini dia Kopling Saya pake yang Satu mili Kita coba Satu mili Karena kan Nanti Dia ada Paking Koplingnya Lagi Kita pasang Coba Dia nambah Kisar 0,5 Di tinggi Lagi Nah Disini Saya mau ngebahas Ngatur Stud Ya Jadi Kalau pake gigi Kopling Kopling Yang model Gregy Krimas Ya Merk-merk Nyalanya Polini Dia itu Mainnya Ini Jangan terlalu Banyak Main Kosongnya Ini Segini Kan Dia udah Nyetut Jadi Udah Nongol Segitu Oke Ambil 0 Jadi Dia itu Jangan Sampai Terlalu Jauh Segini Baru Nekan Soalnya Dia kan Gerigi Ada Batasannya Lihat Batasan Dia Anjak Ini Kamu Lihat Dia Segini Aja Catutnya Naiknya Cuman Sedikit Jadi Beda Kinerja Ini Sama Yang Model Tuas Itu Diperhatiin Kan Nggak Mungkin Tutup Kopling Sampai Nonjoknya Sampai Sampai Miring Begini Lihat Nggak Jadi Padahal Nonjoknya Cuman Nggak Banyak Jadi Diperhatiin Jadi Dia Nol Pas Lagi Netral Ini Kalau Bisa Dia Jangan Banyak Ini Kan Masih Terlalu Banyak Dia Cuman Sedikit Aja Kamu Rasain Disini Pas Kamu Pencet Kamu Tuh Dia Naiknya Dikit Aja Yang Penting Dia Jangan Menekan Terus Tetap Harus Kosong Tapi Kosong Jangan Banyak Dikit Aja Karena Pas Dia Nyetut Sampai Sini Kopling Udah Ketarik Kedorong Semua Oke Nah Biasanya Nah Kalinya Itu Dari Sini Nah Ini Ini kan Ada Plat Ini Bisa Diatur Tinggi Rendah Kamu Bukanya Aja Entar Kamu Pake Pressure Plate Krimas Atau Fabri Atau Kopling Kopling Apa Kamu Perhatiin Jadi Gimana Caranya Si Plainless Ini Dia Agak Naik Dipas Dipas Nanti Dikasih Sim Ring Tipis Apa Jarak Main Si Setu Tuas Itu Jangan Terlalu Banyak Oke Jangan Sedikit Segini Ini Tek Tek Segini Tek Tek Dia Sudah Nemu Sudah Nempel Sama Pressure Plate Kalau Ini kan Tuh Ini Segini Dia Baru Nempel Kejauhan Segini Belum Lagi Nanti Nambah Paking Jadi Diatur Sedikit Nanti Pas Dia Ngedorong Sampai Sini Dia Sudah Menekan Kopling Nol Kalau Dia Sampai Begini Nekan Itu Keburu Abis Giginya Gigi Yang Disini Keburu Abis Sampai Segini Dia Keburu Abis Biasanya Nanti Giginya Sering Rusak Sering Rontok Sama Perhatiin Perbalik Ini Perbalik Ini Harus Bagus Ya Tugasnya Perhatiin Selain Dia Menahan Si Tuas Ini Biar Tidak Jatuh Dia Juga Biar Baliknya Cepat Karena Model Stud Gerigi Sama Model Stud Kuningan Itu Dia Itu Baliknya Cepetan Yang Model Tuas Yang Original PT 100 Kalau Yang Model Gerigi Gini Dia Agak Lambat Makanya Biasanya Perhatiin Perhatiin Harus Keras Baliknya Oke Nah Sudah Depaham Ya Ada Menfaatnya Kurang Lebih Kayak Begitu Kalau Ngatur Ngatur Kopling Seperti Ini Eh Kopling Mangkok Makkok Kopling Model Gerigi Karena Alhamdulillah Anak Anak Sampai Saat Ini Gak Ada Masalah Biasanya Kalau Oh Ya Satu Lagi Sama Tutup Kopling PT 100 kalau pakai stud kerimas usahakan dudukan ini ya PT 100 ya kita cerita PT 100 pakai stud kerimas dudukan ini posisi sini gak boleh oblak jangan oblak jangan godek, soalnya kalau dia godek biasanya nanti gerigi, semua gerigi ini dia lari, jadi pastikan kamu tutup kopling PT 100mu bagus kondisinya baru saya saranin kamu pakai stud kerimas oke, kalau tutup kopling PT 100 lalu ingin menggunakan stud kerimas udah, segitu aja ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh